Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Randi Rudal Oke friend, video kali ini seperti yang gue bilang kemarin Disini pasti lo kenal, ini tank yang kemarin Yang di video rekomendasi setup tank predator Nah ini update keduanya Kemarin kan belum ada nih tank yang di bawah Kemarin gue udah bilang di bawah bakal ada tank 1 meter Nah ini sekarang dia udah ada Ini tuh baru 2 minggu, 1 minggu lah 1 mingguan Kalau ini dari yang kemarin, ini udah 3 minggu Bisa lo liat tuh airnya udah jadi Udah kayak crystal clear Crystal clear Ini aquarium udah kayak crystal clear Padahal enggak Ini karena berkat apa? Berkat filternya Filternya udah kurang lebih 3 bulan lah Filter 3 bulan itu udah mateng banget Tapi kan waktu pas gue setup dia tuh Sampai sekarang tuh umurnya baru 3 minggu Tapi filternya filter yang udah 3 bulan Itu bisa selama tuh di media filternya gak kering Tetep basah Jadi filter bakterinya tetep hidup, gak bakal mati Nah ini hasilnya 3 minggu udah seperti ini tuh Nah ini yang tank barunya bisa lo liat Ini baru 1 minggu Satu minggu lebih, belum sampai 2 minggu tuh Jadi perbedaannya lo bisa liat tuh Disini kayak masih rada kabut-kabut gitu Ini udah kayak crystal clear Tapi ini nanti bakal Bakal jadi kayak di atas sih Lo bisa liat perbedaannya gitu Nah jadi tuh yang di bawah tuh Pibas-pibasnya Pibas-pibas yang kemarin di video pertama Nanti video pertamanya gue kasih linknya di deskripsi Nanti bisa lo liat setup awalnya ini gitu kan Tadi tuh semua ikannya tuh ada disini friend Semua pibasnya ada disini Nah kenapa gue berinisiatif yang bawa Mau gue kasih 1 m Nah jadi size-nya kan semua gak sama gitu kan Jadi ada yang size-nya udah gede Ada yang seperti ini Ini kalau gak salah size-nya sekitar 30 cm Sekitar 30 cm nih 25-30 cm Kalau ini kan dari 15-20 cm nih 25-25 cm lah Ada yang 27 cm juga kayaknya nih Jadi kenapa gue pisah Jadi tuh biar si yang bawah ini Gak kalah size sama dia Karena dia udah pada gede Jadi pas saat lo kasih pakan Yang gedenya ini tuh kayak nguasain tempat kan Nah si yang kecil tuh mentalnya turun Kalau mentalnya turun pas lagi makan Dia gak kebagian makan Yang dapet makan si gede-gede ini gitu Jadi ntar size-nya dia bakal kalah Makanya tuh disebutnya Kalah size lah Istilahnya tuh kalau orang-orang bilang kalah size gitu kan Karena dia mentalnya kurang Kurang berani saat Kalau lagi makan kan lo tau sendiri Pibas ganas Jadi dia Kalau digabungin disini Bakal kalah size Ntar bakal Kok yang ikan ini Gak gede-gede ya Yang gede-gede kenapa yang disini terus gitu Karena dia udah besar-besar Dan mentalnya udah oke gitu friend Oke Nah friend Sekarang bisa lo liat nih Ikannya tuh sekarang disini tuh Cerah-cerah beda Dibandingin sama yang Video sebelumnya Ikannya pas baru masuk kan Warnanya masih pucet-pucet gitu kan Karena dia masih kaget juga Masih kaget rumah baru gitu Lo bisa liat sekarang tuh Warnanya dia udah cerah-cerah semua tuh friend Lo bisa liat tuh mono-nya Mononya the best banget tuh warnanya Mononya Kelbenya Wow kelbenya gue demen banget tuh liat Warnanya cerah-cerah nih friend Terus ada Gue kasih tips juga sedikit nih Buat Buat Cerahin Kalau lo cerahin Warna Pibas tuh Ada Kalau gue pake dua metode friend Lo mau cerahin Badannya Atau Warna dasar Pibasnya Apa markingnya Itu beda-beda Tipsnya Kalau lo mau main Warna Warna badannya Si Pibas Kalau warna badannya Pibas Lo kasih Dasarnya tuh Terang Kalau belakang Isoknya lo mau gelap Lo mau hitam Putih Isoknya gak apa-apa Tapi kalau kita Bicara soal Mau warnain Badannya si Pibas dulu nih Biar Misalnya kayak model Orinoko Harus hijau Kalau si Mono Kuning Kuning-kuning terang Kehijauan Kayak kuning stabilo gitu kan Nah itu lo mainin Dasarnya Dasarnya jangan lo kasih gelap Kalau buat naikin warna badan Dasarnya terang Ini kan Kayak lo liat disini Gue pake abu-abu nih Disini pake abu-abu Maka warna badannya Semua terang Terus Bar-nya keliatan Rada Rada Gak tebel Gak tebel Gak tebel apa segala macem Bukan berarti Nanti gak bakal bisa tebel Kalau bar pasti tebel Jadi Kalau gue mainnya tuh Biar warna badannya dulu Kalau warna badan udah cerah kayak gini Baru tebelin bar Kalau tebelin bar Tinggal lo sebaliknya aja Nah tinggal lo mainin Dasarnya lagi Background Apa Dasarnya lo kasih gelap Warna hitam Pokoknya gelap-gelap lah Warna hitam Nah itu buat naikin bar-nya Jadi Bar-nya tuh Tebel banget Kalau orang bilang Spidol-spidol Apalah itu spidol Keciran cat Bukan spidol Nah itu Jadi dasarnya hitam Dia bakal naik tuh Si bar-nya Tapi Karena sebelum Step pertamanya Lo naikin Warna kulitnya Dengan lo kasih Dasarnya terang Ntar Si warna badannya udah terang Step kedua Naikin bar Nanti yang step pertama Gak bakal hilang Bar-nya gak bakal hilang Jadi mendingan begitu Daripada lo Lo step kedua Dulu lo naikin bar-nya Baru warna kulitnya Nah ntar Jadinya begitu Kayak bolak-balik aja Jangan Mendingan lo Dasar ikannya dulu Udah pada cerah Baru lo naikin bar Jadinya the best tuh Bisa lo liat Warna-warna ikannya Keluar semua friend Oke friend Next Gue pengen kasih tau Wih Gue sampe kaget tuh Gue Gue pengen kasih tau Tipsnya Buat Naikin size Buat naikin size Sebenernya sih Karena ini kan aslinya Ikan-ikan Ikan-ikan yang hidup Di alam bebas Gitu kan Kalau di alam bebas tuh Size-nya Wah bisa gede-gede banget Kalau di aquarium Itu terbatas Gak bisa Seperti di alam bebas Sedia size-nya Lo di aquarium bisa segini Di alam bebas bisa segini Gitu Lo gak bakal bisa di aquarium Seperti alam bebas tuh Gak bisa Itu abidatnya Kita kalah lah Malam Itu kuasa Tuhan Sekarang Tipsnya kalau di aquarium friend Pertama Kalau ikan Ini kan ikan bakal size-nya gede Lo harus Punya Tanknya yang Jauh lebih besar Kalau lo mau ikan lo Cepet besar Tanknya juga harus lebih besar Rumahnya harus lebih besar Kalau ikan lo mau besar Tapi rumahnya kecil Ya Secara logika aja Gitu kan Lo Ikannya Gede Terus rumahnya sebatas dia Gak bakal bisa kemana-mana Ya udah segitu-segitu aja Gak bakal bisa gede Kalau lo mau naik Kalau size-nya mau lo Gedein Gak bakal bisa gede Karena rumahnya ya segitu Kecuali rumahnya Lebih gede dari ikannya Gitu kan Kenapa Si tanknya Harus lebih besar Jauh lebih besar dari ikannya Gitu kan Pertama Proses dia untuk Pembesaran badannya tuh Kalau setiap Habis lo kasih makan Gitu kan Dia tuh harus butuh gerak Habis makan Kalau dia mager Nah itu jadinya jelek Jadi habis makan Dia Lebih aktif Berenang kesana kesini Karena Luasnya Tank lo Jadi dia Muter-muter segala macem Jalan kesana kesini Main kejar-kejaran Nah itu yang Membikin Badannya dia tuh Cepet Pertumbuhannya Cepet Cepet besar lah Gitu Buat merangsang Pertumbuhannya Terus makanannya Juga kecernaannya Bagus Gitu Jadi kalau Di manusia tuh Lu makan Olahraga Jadinya bagus Gitu Nah di ikan juga Begitu Sama Nah sekarang Kalau cara gue Buat ngasih makan Si pibas ini Gue kasih Kasih makannya Dia tuh sering Bukan Sehari puasa Sehari makan Dua hari Puasa Sehari makan Banyak Apa Gue gak gitu Gue ngasihnya sering Kebetulan gue kan Punya waktu banyak Punya waktu luang banyak Di rumah Emang kerjaan gue Di rumah doang Gitu Jadi gue kasih makannya tuh Sering Sehari bisa Paling dikit Tiga kali gue kasih makan Cuma dikit Bener dikit Jadi Setiap lu kasih makan Kasih makan nih Apapun itu makanannya ya Ntar gue bahas Makanan apa aja gitu Setiap lu kasih makan Ke ikannya Itu pas masuk ke air Makannya langsung disambar Habis Habis Gak boleh ada sisa Nah itu berarti oke Udah itu cukup Ntar Beberapa jam Ya paling cepet Tiga jam lah Kalau mau empat jam Gak apa-apa Lu mau kasih lagi Sama Modelnya begitu Setiap lu cemplungin pakan Harus habis Nah Kelar habis Udah Itu Paling sedikit Sehari tiga kali lah Gue biasa bisa Bisa sampai lima kali Sama Cuma gue ngasihnya tetep gak banyak Karena lu mau Size Size ikan lu mau besar ya Lu harus sedikit Kocek uang lu Buat beli pakannya dia juga Buat progress ke depannya Jadi kan kalau Mau lu jual juga Harganya ada juga Karena progressnya seperti itu Terus Pakan yang gue gunain Kalau udah size-size Segini Biasanya kan Kalau gue lagi males Gue biasanya pake pakan hidup Seperti ikan mas Kalau ikan cerai tuh Buat dia olahraga aja Karena kalau Cerai tuh Wah Bunyinya seru gitu Gak apa-apa Lu mix gitu Terus Kasih pakan ikan mas Ikan mas juga Itu gue kalau lagi males Kalau gue lagi rajin Biasanya gue kasih lele Lele Lu bisa beli kiloan Di pasar Lu beli kiloan Kalau ada yang lele Viliet Itu lebih bagus Lele Viliet Lu bekuin Di beku Jadi setiap mau Lu kasih makan Keluarin dari kulkas Cairin sedikit Baru cemlung-cemblungin Potong-potong Gitu kan Tapi kalau gak ada yang Viliet Ya lu Kalau gue sih rajin orangnya Gue beli kiloan Kan lebih murah tuh Gue Gue kulitin sendiri Kulitinnya gampang Frenter Gue bikin lah Tutorial Ngulitin ikan lele Buat makan Gampang ngulitin ya Lu dapet ujungnya Gitu Nah gue biasa kasih Lele potong Itu lele potong Gue kasih itu Jadi Satu ekor Lele itu bisa buat Dia tiga kali makan Jadi sekali makan Tapi tetep Viliet Masukin kulkas Bekuin Gitu Jadi itu lele The best Kenapa lele the best Kalau menurut gue Itu lele paling the best Karena dia Ikan lele Itu Mengandung protein Paling tinggi Dibanding ikan mas Ikan cere Udang Lele itu the best Buat manusia aja Itu lele bagus Proteinnya tinggi banget Jadi gitu Gitu friend Lele itu the best Dan Menurut gue Ikan pibas nih Awal-awal Gak bakal doyan Lu kasih lele Gak bakal doyan lah Asing buat mereka Gitu Apalagi dia Sukanya pakan-pakan hidup Gitu Lu kasih pakan mati Lele itu Susah bakal gak mau Gitu Gue kasih tau Apa lu Trick and tipsnya Biar dia bisa makan Ikan lele potong Oke Tapi jangan lupa lu Subscribe Jangan lu skip Video ini Oke friend Jadi caranya gini Friend Lu bikin dia Puasain nih Puasain Puasain dia Dua tiga hari Cukup ya Puasain gak makan Dua tiga hari Biarin loh Dia mau berantem Bocel-bocel Pibas bocel-bocel Itu berantem Bonyok udah biasa Sembunya cepet Gitu kan Abis lu puasain Lu kasih makan Dia tuh Lu pancing dulu Gak apa-apa lah Lu pake ikan hidup lu Misalnya lu pake ikan mas Biasa ngasih ikan mas Lu kasih ikan mas Tapi bener-bener dikit Nah itu lu campur Lele-lelenya Rada banyakan Lele-lele yang udah Di filet tadi Yang gue ajarin Itu Rada banyakan Lu cemplung gitu Bang Lu masukin Pasti Dia Adalah beberapa ikan Yang makan itu lele Jadi kayak lu ngasih trap Ke dia Mampus lu makan lele Tuh gitu Gak doyan kan Pertama di mood-mood Dilepein Mood-mood Lepain gitu Tapi kalo udah masuk mulut dia Dia udah tau rasanya tuh Friend Yang penting udah masuk mulut Biarpun dilepein Dia udah tau rasanya Jadi Next time Lu kasih lagi tuh Kayak gitu Itu bakal disikat Tama dia tuh Caranya begitu Kalo lu langsung Kasih lele aja gitu Tanpa ada stepnya Step yang tadi gue kasih tau Itu gak bakal dimakan Tama dia Dia asing Ini apaan lele Yang ada ngabrak di bawah Tapi tuh jadi kotoran Tuh gak baik Mendingan kalo dia Gak makan Mendingan lu angkat Tuh lele lu angkat Jangan sampe ada di bawah Ini-ini Ntar ngerusak Ngerusak ekosistem nih Ngerusak air lu Air lu jadi keru Jelek Pokoknya segala macem Pokoknya tipsnya itu Lu kasih dulu Ini misalnya dari Lu punya pibas Ada Lima gitu kan Lu kasih pakan lele Yang dua makan Yang tiga gak makan Gak apa-apa biarin Nanti yang tiga gak makan Dia bakal ngikut Karena ngeliat yang dua Nah yang dua makan Wah Kayaknya enak tuh Bagi dong Gitu Pokoknya Pokoknya kayak gitu dia Dia bakal Bakal kayak gitu Tuh Ini tadinya juga Yang makan cuman beberapa doang Satu dua Tapi biarin Karena dia lapar Ah daripada gue lapar Apa aja gue makan Akhirnya Predator Oke friend Oke friend Jadi gitu Oke Lelek tuh begitu Bakal dia Nanti bakal Suka lah Kalau Dia udah suka Lelek Lo seneng banget Gue aja seneng banget Kalau dia udah suka Lelek Jadi lo gak perlu Bulak balik Beli pakan Ikan emas Terus lo harus Bikin tank Buat stok pakannya Ikan emas Belum ternyata Kalau ada ikan emas Mati Gitu kan Wah itu kan ribet banget Kalau udah doyan Lelek Wah udah seneng banget Enak Manfaatnya juga bagus Buat ikannya Saise cepet besar Ikannya Bukan gendut Badannya berisinya Mantep Bukan Ngek Kalau ikan emas Kan lo kasih banyak Jelek Bentuknya gendut Gitu Kalau lelek Enggak Beda banget Itu Lihat Lihat The best The best Badannya Terus Kalau lo mau kasih Pakan lelek Nah Ini Gue disini Gue ada Wavemaker Kalau wavemaker Teng Teng Gede Kalau di tank Predator Gini Lo wajib Kalau menurut gue Arus Bikin arus Dibuat Pibas Wajib Jadi lo harus ada Wavemaker Wavemaker Atau apalah Pokoknya yang bikin arus Dia Terus Kalau lo mau Kasih makan Pakan lelek Sebelum lo kasih makan Wavemaker Matikan dulu Kalau lo kasih lelek Si wavemaker Masih nyala Wah lelenya muter-muter Jadi muter-muter Nanti yang ada Masuk ke Powerhead lo Gak bagus Tapi Jangan lupa juga Setelah makan Nah Lo nyalain lagi nih Wavemaker Biar dia olahraga Kalau orang tuh Abis dikasih makan Disuruh treadmill Threadmill Gitu Biar badannya Berbentuk Gitu Oke friend Jadi segitu dulu Tipsnya Upgrade tank Ikan predator Ikan predator ini Rekomendasi Itu banyak banget Tips-tips Bonus-bonusnya Gue kasih Semoga Video ini Bermanfaat Buat lo semua Jangan lo skip Biar lo Gak ketinggalan Sedikit-sedikit Tapi kalau lo Kurang jelas Apa segala macam Lo tulis aja di komen Insya Allah Pasti Bakal gue bales Gue ada waktu Luang Pasti gue bales Komen-komen Lo pada gitu Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Dukung terus Channel ini Biar gue makin semangat Bikin video Memelihara ikannya Segala macam Friends Thank you Friends Friends Terima kasih telah menonton!